Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berbagi info Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas Kisah Panglima Ishak Daud pernah jemput apa karya dengan speedboat di laut Namun sebelum kita memulainya alangkah baiknya Jika sahabat berbagi info mensubscribe channel berbagi info ini Agar menampak notifikasi video terbaru dari kami Dan jangan lupa like dan share agar generasi kita lebih mencintai sejarahnya Intro Tapi kalau satu saat keadilan ini juga tidak sampai ke Aceh Bangsa Aceh dibantai tiap hari Saya rasa contoh yang paling dekat kita berbandingkan hari ini Saat itu apakarya baru saja pulang ke Aceh setelah sekian tahun berada di luar negeri bersama para petinggi GAM Menteri Pertahanan GAM ini pulang dari Thailand Dari Thailand saya naik tempangan lalu di tengah laut saya dijemput oleh orang-orang Ishak Kemudian karena kapal itu tidak bisa merapat ke daratan Akhirnya saya dijemput oleh Ishak dengan speedboat Kata apakarya Momen itu hingga kini belum luntur diingatan apa Dari boot saya loncat ke speedboat Begitu saya lihat ternyata Ishak Daud yang mengendarainya Selerah senjata di badannya Kata apa Kepulangan apakarya memang sudah dikabarkan kepada Ishak Daud Apakarya juga meminta Ishak untuk menyemputnya di tengah laut Dari perairan ID itu apa dibawa oleh Ishak Daud dengan speedboat ke daratan Saya dibawa ke kampung Tidak ada yang tahu kecuali beberapa anak buahnya kenang apakarya Apak mengaku berada kurang lebih satu bulan di salah satu desa di Aceh Timur saat itu Misi saya memang pulang ke Aceh karena perintah wali Selain saya juga ingat sekali dengan kampung Saya juga harus memperkuat di Aceh dan saya harus pulang ke PD Kata apa Syedara Mutuah Setelah mengatur berbagai strategi Akhirnya Ishak Daud memutuskan untuk membawa pulang apakarya ke PD Karena jalan bandar Aceh Medan saat itu sering razia aparat Akhirnya Ishak Daud memutuskan untuk mengantar apakarya melalui jalur laut Apakarya kembali diantar dengan speedboat Namun kali ini bukan Ishak Daud yang mengendarainya Ada anak buahnya saya diantar menyusuri pantai timur hingga ke kawasan Teringgading Dari Teringgading baru saya menyusup pulang dari gunung ke kawasan Tiroh hingga ke Kemala Kenang apakarya Untuk itu apakarya mengaku sangat mengingat sosok Ishak Daud menurutnya Almarhum Ishak Daud adalah orang yang sangat disiplin dan rajin Menurut apakarya Ishak Daud adalah salah satu generasi setelahnya Yang juga menepak latihan militer gam di Kem Tajura, Libya Sekian dan terima kasih Wassalam Terima kasih